Pertama Arhan tetap dipanggil ke timnas Indonesia meski menit bermainnya di Tokyo Verde sangat minim. Sementara, Mu Yan Chong Puong tidak dipanggil timnas Vietnam karena jarang bermain. Pemanggilan Pertama Arhan ke timnas Indonesia memang menuai kontroversi di kalang fans timnas Indonesia. Performa pemain 22 tahun itu dinilai menurun karena sangat jarang bermain pada musim 2023 ini. Sepanjang musim 2023, Pertama Arhan hanya sekali dimainkan Tokyo Verde di G2 League. Dia bermain selama 10 menit ketika tim yang disuksesnya meraih tiket promosi BG1 League itu berhadapan dengan si Mizu Eskurs. Sebenarnya, situasi yang diharapkan Pratama Arhan sudah terjadi sejak musim 2022 lalu. Dia hanya dimainkan selama 45 menit di G2 League musim lalu. Jika tolak ukurnya adalah performa pada level klub, sulit untuk menilai kualitas Pratama Arhan. Namun selama ini, dia bisa diandalkan di sektor lini pertahanan Indonesia. Dia selalu dipercaya Sintayu. Arhan pemain bagus. Kalau dia dapat menit bermain di klubnya, maka performa bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Tapi ya karena itulah, performa Arhan semakin turun kata Sintayu. Tapi jika Timnas tidak memilih dia, performa dia akan pernah benar mati. Jadi sayang sengaja pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia juga. Sambung ke latihan asal Korea Selatan itu. Jika Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia, walau jarang bermain, tidak demikian dengan Ngu Yan Chong Buong. Lantra tak pernah bermain bersama Yoko Hama FG di Jiwan League 2023. Dia tak dipanggil Timnas Vietnam. Padahal pada era Pak Yeongsu, Ngu Yan Chong Buong adalah penyerang utama Timnas Vietnam. Dikutip dari Vitao 247, nama Ngu Yan Chong Pao tidak masuk sekelas Timnas Vietnam untuk tila asir dari 2023. Bahkan menyerang 28 tahun itu tidak masuk dalam daftar 50 pemain. Pelatih pilih Troukshire sama sekali tidak melihatnya sebagai opsi. Vitao 247, memilih seroton kasus pada Pratama Arhan dan pelatih Troukshire dalam daftar sementara 50 pemain Timnas Vietnam persiapan para Asia 2023 sambung mereka.